Intro Cristiano Ronaldo mengakhiri puasa gol dalam Laga Al-Nasar Vessurs Al-Raed dalam lanjutan Liga Arab Saudi yang digelar di Mersol Park. Al-Raed merupakan kesebelasan mediocre di Saudi Poli, namun tak bisa dianggap enteng lantaran Al-Nasar pun tak bisa meraih kemenangan atas Al-Weda yang merupakan penghuni papan tengah Saudi Pro League di Kings Cup. Selain itu, Al-Raed juga memiliki catatan bisa menahan imbang Al-Sabab yang menempati peringkat ketiga Saudi Pro League pada beberapa pekan lalu. Al-Nasar terus menjaga Kans untuk menjuarai Liga Arab Saudi. Dalam laga ini, Al-Nasar sukses mengalahkan Al-Raed dengan skor 4-0. Cristiano Ronaldo menyumbangkan satu gol saat membantu timnya Al-Nasar dalam laga tersebut. Ronaldo yang dipasang di lini serang mengawali pesta gol Al-Nasar. Ia mencetak gol tersebut ketika pertandingan baru berjalan 4 menit. Pemain berjulukan CR7 itu membobol gawang Al-Raed setelah memanfaatkan umpan matang dari rekannya Sultan Al-Ghanam. Dia meneruskan umpan Sultan Al-Ghanam dengan sundulan kepala yang kemudian tak mampu dibendung oleh Kiper Al-Raed, Silviu Lung. Cristiano Ronaldo tak hanya menunggu di kotak penalti ketika proses gol tersebut terjadi. Dia membangun serangan dari tengah lapangan sebelum berlari lurus ke kotak penalti dan menyambut bola dengan sundulan. Gol yang dicetak Ronaldo menjadi gol ke-12 di Liga Arab Saudi. Jumlah itu dicapainya dari hanya 12 pertandingan. Gol Ronaldo itu muncul setelah Al-Nasar harus menyangkal laporan bahwa Presiden Klub mengatakan dia merasa ditipu dengan mendatangkan bintang Portugal itu dalam kontrak besar. Musali Al-Muamar dilaporkan mengatakan Saya hanya ditipu dua kali dalam hidup saya. Pertama kali ketika saya meminta tiga kebab mereka hanya memberikan saya dua. Dan kedua ketika saya mendatangani kontrak Cristiano Ronaldo. Ronaldo telah menghadapi kritik Al-Nasar baru-baru ini dengan banyak yang menyuruhkan agar dia dikeluarkan dari Arab Saudi setelah ia membuat gestur kontroversial mendorong klub untuk membelanya. Penampilan apik Ronaldo dalam laga ini membuktikan bahwa si R7 akhirnya bangkit lagi dari keterperukan. Setelah mencetak gol pertama, Ronaldo punya sejumlah peluang untuk menggandakan keunggulan Al-Nasar. Namun dia gagal melakukan salto dengan sempurna setelah mendapat peluang dari umpan silang pemain nomor punggung 23 Aiman Yahya. Terlepas dari momen gagal salto tersebut, Ronaldo tetap menjadi inspirator kemenangan Al-Nasar berkat gol pertama yang ia bukukan. Bagi Al-Nasar, kemenangan ini menjadi penting untuk bersaing di dua besar kelasemen Liga Arab Saudi. Terima kasih telah menonton!